Hai, kembali lagi di Social Media, di Diss Ardeh, hari ini ada yang spesialnya tapi setiap episode emang Diss Ardeh tuh selalu spesial Terima kasih sudah mampir ke sini, ke Dis Ardeh, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang Tapi kita mau Instagram cek, social media cek dulu deh ya, kita cek-cek dulu social media Aduh, aduh kejelot temen kita Kita cek social medianya Pak Adli, coba kita lihat ya Yang pertama, kita cek adalah postingan pertama di akun Instagramnya, ini pertama kali posting ini? Waktu itu sebenarnya banyak, cuma aku hapus-hpus, jadi cuma kerjaan pertama ini Tempat hapus, ini apa sih iklan ya? Iklan, iklan games Iklan games, lu tuh udah mulai jadi bintang iklan dari kapan sih? 2017 2017 Ini iklan pertama? Iya Oh ini iklan pertama? Kok mukanya gak berubah ya? Iya Mukanya mirip Fuji, ya iya Iya Kakaknya 5 tahun lalu, ya belum berubah, coba ntar 20 tahun lagi Next, yang kedua, ada video tiktok Ini tiktok? Oh, iya oh Real sih Ya asik Anak orang cakep amat Gila Lo pas lagi, lo pas lagi goyang-goyang gini lo lagi mikirin ya? Iya Aku gak perasaan lu Aku gak perasaan lu Ganteng banget Ganteng banget Kayaknya itu kebetulan mikirnya malem gue Jadi gak ada mikirnya apa-apa Aku ngomong gak ngerasa ganteng gitu Ada gak jiwa-jiwa cool ya Berkali-kali gak sih kalo bikin video ini? Berkali-kali Berkali-kali Berkali-kali, sejam dua jam bisa Tapi lu basicnya itu apa sih? Emang model Basicnya model sama talent-talent iklan dulu Terus mulai merambat ke webseries, ke film Itu awalnya kenapa bisa? Dari kenalan abang Jadi abang aku Kenal sama manager si persona ini Suatu manajemen Dia temenan Karena dulu abang aku pernah dapet kerja juga dari dia Oh enggak? Amal juga sempet main gitu? Waktu itu ada majalah Dulu apa sih majalah internal? Gaul 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 Naila, Thailand Gaul 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 Cuman Mungkin kita kebanyakan main di cerenda ya Gitu Terus 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 kenal kan Terus udah Karena abang aku suka ngestoryin dulu Pas titan abang Atau dirumah Jadinya Keliatan sama dia langsung Udah warin ade lu jadi model gitu-gitu Belajar lah Posturnya udah Ya waktu itu masih kurus banget soalnya Sekarang juga kan lurus Dan lebih tinggi gitu Poster model Enggak Ini kalo adeknya ada disini abis itu Kemarin gitu Teng Kakaknya ga bisa banget di Fuji Mereka kayak Enggak deh Gendut Enggak deh Gendut Gendut Deket banget sih ya sama-sama Fuji Deket Deket Amma abangku juga deket Udah berapa lama kenal sama Fuji Dari lahir mereka adek kakak Bukan temen baru gede Oh iya Coba kita cek lagi Tapi kamu tuh lebih aktif main di sosial media Mana sih? Maksudnya tiktok apa? Karena waktu itu tiktok kan lagi booming banget Terus kayak bingung mau ngapain nih di rumah karena covid Ya udah lah bikin tiktok Karena main transisi-transisi aja ternyata rame Enjoy Berarti yang mau lebih ke transisi-transisi aja Joget-joget itu pernah ga? Pargoy gitu pernah ga pargoy? Belom sih Mau coba? Ayo coba Kita juga belum Iya kita juga belum Gini-gini bukan sih Gini-gini bukan sih Gini gitu kan? Gitu-gitu ya? Oh tau banget Oh Baru dipanjang dikit Baru dipanjang dikit udah langsung Gila Iya bukulanya meliuk banget Wah Gila Ada tas Oke video yang ketiga Yang ketiga katanya foto Fadli Pas masih lebih muda Ngomongnya pas masih lebih muda Gimana sih? Karena dia juga masih muda Oh lu cunggering banget itu Bukan kurus Iya kurus banget dulu Emang kamu tipe badannya kurus gitu berarti? Karena dulu kardio mulu olahraga ini kan tinju jadi kardio mulu Oh ini anak tinju tuh ya Iya Iya Ini lagi di Bali Iya di Bali Tambah kali ke Bali Oh iya Bocah banget Kayak bukan lu Ini kanan itu Naruto Kayak anak gang belakang gitu Diajak foto Diajak foto Itu kayak foto artis Artisnya yang tengah Ini masih di petangguran kayak Ya lu puji bocah Itu ulang tahun keberapa? Aku kurang tau juga sih lupa Kayaknya Kalian tuh beda-beda berapa tau sih? Ya lu ini aja lu udah lupa ya deh Apalagi lu umurnya besar gue Iya banget ya Gue banget Soalnya setiap tahun ini masih diberangin Kamu tuh masih mendengang tamu dek Mau siapa juga mendengang tamu Masih mau cairin Gak apa? Itu gue lupa Yang gini Eh tante jatuh gitu Eh itu paling pinggir siapa? Kakak pertama Abang aku yang kedua Abang aku yang pertama Almarhum Oh jadi Yang abang itu abang pertama? Anak pertama Anak pertama Baru ini siapa? Abangmu Abis itu dia Siapa namanya? Frans Frans Itu dia abangku Frans Ada namanya abangku Iya bener Abangku Frans Frans lucu loh namanya Frans Kayak jarang gitu gue dengan Frans Ada temen gue ada yang namanya Frans Ada ya? Kayak dari Frans, Fuji, Fadli F semua F semua ya? Oh iya F Bibi siapa? Febri Febri Fran Uji Fadli Faisal F Iya lagi F semua Dewi D Bapak Faisal bener dominan ya Gak gue biarin anak lo ada yang D Gak Kan pernah Lo nikah sama gue Anak lo dari D Semua dari F Berikutnya coba kita lihat Ayo ini foto Ini foto Ini coba kita lihat Ini foto Masih kinyis-kinyis lah Masih pas jaman-jaman boxing Iya masih SMP Masih Ujiu masih SMP Boxing banget Sampai sekarang masih idolnya gak? Udah berhenti soalnya gak sempet Boxing Apa masalahnya di jebol Iya gue nanti tadi Gak penasaran aja Oh gitu ya Apa kita ulangin gak kita cek jebol Coba kita lihat Itu jempol Penting banget jempolnya Jempol putih Jempol putih ya Jempol putih ya Jempol putih ya Itu biasanya banyak yang kangen tuh Jempol putih ya Nanti udah turun dong Banyak mitas ya Mitas palsu banget ya Next Next Ini kayaknya mau swanset ya Foto-foto kayak gini Orang tuh pada ngulik ya Nyari ya Kita lihat kayak Foto-foto lagi ulang tahun Pasti ini kita selalu Foto-foto Foto share ya Itu nyokap tuh berarti Iya ibu Dewi Itu nyokap udah pengen laper banget Kayak pengen latihan Kayak Alang gak foto-foto Boleh gak foto Latihan kita Kayak Yang lainnya Kita udah laper Kita udah laper nih gitu Itu kenapa di atas kursi gitu Karena gak ada space lagi Jadi kayak Muatin Kayak itu Tangan kayak gitu Kenapa tuh Artinya apa sih Lo bangga gak ngeliat Lo pasangnya gitu sekarang Enggak ya Lo boleh gak sih nyontohin lagi Di sofa yang ini Kita remake Kita nge remake Mungkin gak? Bisa gak? Enggak ya? Gak bisa ya? Aduh Padahal itu Kayaknya kayak gini Bagus loh Next Lagi-lagi ulang tahun ya Saya ulang tahun Pak Faisal 5 tahun yang lalu Ini kayaknya Pak 5 tahun yang lalu Kakak lo yang Frans mau pecahin balon kepala yang lama saya Jahat loh Itu Bikin konflik Next Ini kayaknya masih kecil ya? Iya ini aku sama Uti Uji Uji Sama Uti tuh beda berapa tahun? Beda 2 tahun Itu depannya ada spirit doll ya? Saya cuma spirit doll Wih di Ini masih ngerasa keren banget ya Gaya tetep gaya tinju gitu kan? Oh tinju-tinju lagi suka tinju banget Uti juga kenapa mukanya kayak gitu ya? Fierce Fierce Ini di jahit jadi celana Kayaknya gak usah dipikirin Gak Oke 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 Mereka kan pengusaha tanah abang Nah ini siapa nih? Mantan aku Iya Aku masih ada Oh udah gak ada ya Ini aja orang-orang ya Masih ada gak di Instagram? Masih ada fotonya Tapi berarti kamu tipe orang yang ngapus-ngapusin foto gak kalo putus? Iya mungkin nanti kalo udah lama Kalo udah punya pacar lagi ya Langsung diem loh tadi Mas sekarang gak punya pacar Bukannya udah punya pacar? Hah? Oh udah putus Gak punya pacar karena emang mau karir dulu atau? Emang belum aja Emang belum aja Gitu Karena pasti fans-fansnya Fadli kayak Jangan, Fadli milik aku gitu kan Gitu kan Kayak korek-korek gitu kan Gitu kan mereka semua Jadi gak boleh Ini mantannya udah punya pacar lagi? Belum juga Gak tau Gak tau Gak tau Gitu Masih cinta Gak tau Gak tau teran kan udah temen aja Oh masih temenan jadi masih sering kontek-kontekan Hampir Hampir, setiap hari Hampir setiap hari Teh Terakhir kontek-kontek kan kapan? Minggu 5 hari lalu kayaknya. Oh masih berarti intens ya. Kayaknya sih pacaran lagi nih. Emang di sosial medianya itu udah tuh serangan-serangan dede-dede tuh remaja-remaja gemas sama Fadli banyak banget. Emang sekarang perhatiannya mungkin lagi ke Fadli lagi ke Fuji ya semuanya gitu. Yang paling sering kamu baca komentar atau enggak di DM deh. Yang kayak menurut kamu tuh lucu nih. Aduh gitu. Apa sih? Kamu baca-bacain DM gak? Semuanya hampir dibaca? Tapi maksudnya liat-liat saya. Ngebalas-balasin gak. Lebih kayak konten. Kok kamu ngebalasin juga? Iya dari ke story tapi di studio. Lebih komennya itu Bang, bang. Fuji ya methorik nih bang gitu. Lebih ke Fuji ya methorik nih. Terus diinah-inah kayak bang jomblo adenya kagak gitu. Sekarang lagi gitu. Iya dibalap-balap gitu. Lagi kayak gitu dia. Tapi ada yang cewek yang kayak Fadli. Ada-ada. Menjalan ke sana kota gitu. Tiba-tiba itu. Itu second account gue. Mantun ke Padi. Ngapain gak tro. Ngapain gak tro. Gw tabok kayak gitu. Nggak tapi sebabnya ada yang sengakak itu gak sih? Ada-ada. Banyak yang ngasih puisi tiba-tiba. Oh iya? Atau ada yang nyamperin kamu. Kamu lagi dimana? Ada samperin gitu dari kota. Makanya kadang aku kalau misalnya story pasti belakangan. Iya-iya gak pernah gitu. Salon late post. Tapi karena pernah kejadian kayak gitu? Tiba-tiba udah dibawa kemarin. Kata di Balikpapan juga kan. Rame langsung. Kalau biasa orang-orang daerah kan. Karena kalau real time ya gitu sih marikonya. Kita kadang suka emang late post. Nah sekarang kan udah ngerasain. Awalnya model berarti kan. Terus iklan. Sekarang udah mulai ke acting. Acting ya bener. Nah itu sekarang udah mulai ketahuan gak sih nyamannya dimana? Nyamannya di acting. Abis itu sama mau nyoba hal baru juga pastinya. Tapi acting emang baru masuk juga kan. Bakal diseriusin acting ke film. Web series juga lagi mau jalan. Sama bakal mau nyoba bisnis online. Bisnis online. Juga saya main esplor sendiri ya. Kayak di bisnis judi online gitu. Kenapa? Takut banget. Takut banget. Boleh kan nerusin bokap? Bisnis ini? Tekstil apa? Baju? Mungkin bisa juga. Tapi kalau lebih online. Mungkin aku lebih ke retailnya. Lebih ke baju atau apa-apa gitu. Soalnya si Puji juga masih ngurusin Vanessa Wear itu ya? Iya sebenernya yang paling ngurusin abang yang kedua tadi. Oh yang perang-perang. Soalnya si Puji juga sibuk banget ya. Akhirnya ngurusin itu ya. Karena kan memang maksudnya orang tua di Tanabang itu jualnya apa sih? Bahan. Bahan kerudung. Bahan kerudung. Bahan buat pasmina, buat gamis. Kalau bahan meteran ada juga gak? Ada meteran. Ini saya lagi nanya. Mau wakil apa? Aku juga jaga toko gak sih? Dari dulu aku jaga toko mulu. Misalnya sekolah libur satu minggu pasti ke toko. Oh gitu. Jadi emang anak-anaknya harus suruh jaga toko gitu kan? Jadi tau ya bahan-bahan apa aja tuh apa? Guru tau. Sekarang udah mulai lupa-lupa harganya. Kan harganya juga naik mulu. Iya beda-beda. Tapi ngerti. Maksudnya ngerti bahan. Makanya di seriusin juga ya? Iya. Iya karena udah paham disitu. Berarti ngerti gitu. Maksudnya nih kaosnya S berapa gitu-gitu kan? Iya yang tebel. S 20. Pake tebel. Kumbetra bahannya. Katunnya berapa persen, polesternya berapa, sambungannya. Oh tau-taun juga sih. Iya saya sering juga. Kecipadu nih. Kecipadu. Tapi sekarang. Toko di Tanabang masih ada gak? Masih-masih. Masih. Tapi yang jagain udah bukan kalian lagi. Papaku kan masih ke Tanabang juga. Masih stayin disitu. Gak masih bulak-balik ke Tanabang. Blok berapa biar... Rame langsung. Tapi gak apa-apa sih kalau ramai pada beli ya. Iya. Rame yang persen foto ada repot. Cari aja lah pokoknya. Pasti ketahuan. Tipe yang emang katuk keluarga tuh deket banget sama lain kah? Atau gimana sih? Didik sama papa-mamanya kayak gimana sih Faldi? Yang ngebikin deket sebenernya waktu itu si Almarhum The Baby. Karena kita pas ulang tahun harus surprise-in. Dia kan mulai duluan terus kasih kado. Jadi dari situ mulai deket. Dan pas ulang tahun tuh kita dipaksa cipika-cipiki. Emang tadinya enggak? Iya kan gengsi-gengsi gitu. Kalau anak SD, anak SMP gitu kan masih malu banget gak sih? Sama kakaknya cipika-cipiki. Oh, awalnya. Masih gengsi. Anak kecil kan mau dicium. Tapi kalau udah mulai deket kan gak mau dicium. Apalagi ke adek kakak gitu pasti gak mau. Kalau ke nyokap bokap itu masih iya gitu. Jadi lama-lama mulai akrab deh gitu. Karena udah biasa cipika-cipiki udah biasa. Jadi jalan kemana-mana. Aku juga kalau keluarga akrab sih. Karena kita sering tos dada ya. Tos. Gue gitu bro. Gue gitu brotherhood. Dan sisterhood-nya gitu. Muka gue gak tadi. Tapi bener-bener kayak. Tapi Fadi maksudnya karakter kalian nih berempat. Kakak, Toskal Frans, Almarhum, Frans. Kamu sama Fuji tuh kayak gimana sih? Kayak karakternya kalau aku. Aku dan Feby Uti masih agak sama. Kalau abangku yang satu ini si Frans ini lumayan beda. Dia lebih introvert. Tapi maksudnya dia juga lebih suka di dirinya tuh di dalam rumah. Lebih nyaman-nyaman gitu ya di balik layar. Tapi sekarang udah mulai aktif lagi. Mulai berani keluar dari zona nyamannya. Tapi emang dia lebih ke otak. Soalnya lebih sistem-sistem atau apa gitu. Lu lebih ke kikil sama tunjang. Emang padang deh. Enak banget tuh di gue. Kalau itu padang apa sih? Padang paya kumbu. Paya kumbu? Iya. Gue gak tau lagi. Gue cuman tau. Dari paya kumbu tuh aku masuk lagi. Masih jauh banget. Lu pernah ke sana? Dulu setahun sekali, terus dua tahun sekali. Bisa gak bahasa padang? Enggak. Cuman nyati doang. Udah, udah Fadli. Gak pernah pas belanja gitu. Ayo Ibu nih, sakitnya jangan panjang. Iya, pernah gak? Bapak Ete nih, Bapak Ete nih ya. Diterusin lo. Ranca, ranca, ranca. Gak pernah ya? Gak pernah. Cuman nyati doang aku. Ngerti doang. Tapi emang besarnya disini? Besarnya disini. Cumpulan kampung langsung disana. Intens. Jadi sudah dibilang kayaknya ini memang, Makanya gue bilang lagi viral di sosial media, Karena karya kesana, Tapi flow with the industry, Dari dulu juga udah ngejalanin kan? Ngilai tuh momennya juga emang pas. Jadi rezeki juga, Jadi ngebuka banyak pintu juga buat kamu yang sekarang pintu rezeki. Mbak gue sekarang udah buka Endorsin. Iya. Rezeki juga buat dia, buat keluarganya dong. Iya kan? Tau banget. Gue gak tau, gue mau komentar apa nih? Bener dong. Komentar dong, Tente. Komentar dong. Gue mau banget. Kan lo pantau. Udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang sih. Tapi kemarin sih iya banget. Nah hasilnya kulit apa? Itu udah pertama yang, Cara pertama gue langsung ngomong ke Gilang. Udah mau salah ya. Memang tuh bener kayak gitu ya. Masih dilarang ngomong manajernya. Tapi kalau komentar, Tangkapan lo tentang komentar orang-orang, Aji Mumpung nih. Guji sama Padli. Menurut lo gimana? Ya enggak juga sih sebenarnya. Enggak ada maksud buat Aji Mumpung sama sekali. Cuman kan emang ini doang yang bisa kita ambil, Dan udah ditinggalkan sama mereka, Ya kalau gak kita ambil sayang Aji banget. Kalau ngomong Aji Mumpung, Daripada milih ini, Dibanding kehilangan gak bakal penasipan. Iya betul. Masa sih mau mengganti kan mendingan lah gitu. Iya mendingan. Ada bangun gue dan ada kayak gini. Iya lah gitu lah. Jauh lah. Cape juga tau kerja. Kamu maksudnya, Emang enak dikenal orang langsung viral segala macem. Ada ini gak? Ada comfort gak? Shock gak? Iya. Biasanya ya orang-orang kenal kamu, Tapi kan sekarang bener-bener kayak, Langsung banyak banget. Orang bener-bener pengen tau soal apa dia. Ya pertama-pertamanya ada sih, Tapi lama-lama mulai dikontrol juga, Mulai beradaptasi aku. Sama Fuji udah mulai beradaptasi. Iya karena kalian juga masih dalam keadaan berduka gitu kan. Iya itu dia utamanya. Harus ngejalanin, Maksudnya gak ada momen jeda. Terus habis itu langsung segala perhatian ke kalian semua. Kalau misalkan kamu sibuk, Fuji sibuk gitu. Terus berarti, Semuanya sibuk. Lu mau nanya? Iya. Nih aneh kemana nih? Iya. Lu mau nanya? Kalau Fuji sibuk, Kamu sibuk, Fran sibuk. Papa Issa sibuk, Budaya sibuk. Sibuk berarti ya mereka ya. Iya. Bagi kerjaan gue gak gitu. Aku yang padahal pun menjawab, Iya. Wah bagus. Nanti semuanya sibuk. Gue udah lama kan. Gue eror-eror. Ini gak sibuk sih pak. Gak lah gak sibuk. Iya makanya. Gak lah apa kabar gimana pak? Sehatan. Berarti kalau misalkan kalian kerja semua disem siapa? Apa di bawah? Ada mampah aku. Oh ada mampah ya. Ada mampah juga ya. Mampah ya. Kadang gini-kini kadang mampah yang utoko, Kalo gak mampah di rumah. Ada bangku juga. Bangku kan di kantor. Jadi kantor tuh deket banget dari rumah. Cuma satu lagu. Tiga menit. Satu lagu. Satu lagu. Satu lagu. Satu lagu. Satu lagu. Tiga menit kak. Ada yang lima menit. Ada yang lima menit udah. Tapi satu lagu dia yang tiga menit. Mungkin deket banget. Deket banget. Terus kalau misalkan nyanyi. Kamu gak tertarik untuk nyanyi? Gak bisa. Sama sekali. Pasti ada yang nawarin gak? Banyak. Pasti kan? Banyak-banyak. Tapi gak ada yang bisa nyanyi sama sekali jauh. Boy band. Karena mengini juga. Bagaimana? Badan-badan kayak modelan ini. Di Korea tuh pasti dicari loh. Iya loh. Bisa loh jadi BTS-BTS padang. Udah tadi. Uji-Uji gitu bikin girl band namanya Padusi. Perempuan artinya padang. Bahasa padang. Gue cari cowok padang kali ya. Iya kan laki gue padang. Gue padang. Terus pernah ditawarin pengen nyanyi. Terus gak mau. Si Uti paling sering ditawarin nyanyi. Tapi mas. Gak ada yang bisa. Emang Uti gak bisa? Gak bisa nyanyi. Gak ada yang bisa nyanyi juga. Lu juga gak mau sampe dia nyanyi gitu ya. Pasti pusing ya. Tapi lu sama sekali gak bisa nyanyi. Sedikit pun. Gak bisa. Ih sama. Lu ngeluarin single. Iya emang. Badi usaha tapi gak berani nyanyi. Nah jangan coba-coba ya. Kayak gitu. Gak mau kalir. Gak mau gue bisa nyanyi. Ini apa bisa suaranya bagus. Itu bawa kartu lu yang terpendam. Yang emang harus dipencarkan. Pencarkan. Dipencarin. Iya dong. Dipencarin. Dipencarin. Ngomongin masa karir lagi nih Fadli. Fadli kan pengen serius di dunia entertainment. Sekarang Pak Faisal juga mendukung banget. Bentuk support dukungannya tuh kayak gimana sih. Atau kan tiba-tiba kayak. Ngelati acting. Ngelati acting. Iya iya. Pake logat padang. Ada nih ya. Mana nih. Tidak nih kamu kayak gini. Nangis. Nangis orang ya. Semuanya nih. Mata nih semuanya nih. Bersambungnya. Ini kita kayaknya seru sendiri deh. Bersambung. Apa gitu bisa bantuan supportnya? Bantuan supportnya ya. Cuma ngedukung lebih. SMS gitu Whatsapp. Lagi idol. Idol. Ketik rik dong. Aduh 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 aduh. Ketik reks masih rambing. Sebegitu support. Gimana gitu? Bukannya lebih. Dinyertiin aja. Misalnya aku sibuk. Nyertiin terus. Kamu jangan males-malesan. Dikasih tau mulu. Amanah-amanahnya misalnya. Attitude kamu dijaga. Jadi diajarin ke attitude aja. Tapi emang bokap tuh kecarian ya orangnya. Kalo misalnya. Kecarian apa gitu. Kalo sempet bilang. Ada yang selalu nyariin gitu. Kalo pergi kelamaan. Sampai sekarang. Masih dianggap kayak anak kecil. Oh iya iya. Pasti dicayain mulu. Misalnya. Malam belum-belum pasti. Dia langsung nelfon mama aku. Dia punya aplikasi untuk. Gak segitunya. Kadang ke. Kang Ferry gitu. Nyari bener-bener fine friends. Dia punya aplikasi khusus lah kan. Menurut dari anak. Ternyata kita masuk. Sebelum kita masuk ke disordat. Ini yang dipertanyakan juga sama orang-orang. Soal statusnya Fadli yang sekarang jemblok. Sebenernya sekarang kalo nyari cewek. Itu seperti apa? Apa? Speknya. 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 Sebenernya gak ada. Kayak motor. Udah ada contoh foto yang tadi. Tipe-tipe yang Fadli suka ya. Yang masih nyangkut. Belum move on. Gak, kalo udah putus. Berarti ada yang harus move on. Ada kriteria yang khusus gak sih? Atau kadang-kadang emang lo. Pacaran sama yang berbeda-beda. Dari yang 30 orang yang pernah lo pacarin. Itu sih. 35. 35. Gak ada sih paling. Cuma mandiri. Berarti lebih tua gak apa-apa kan? Langsung itu gincer. Tanggir banget gak sih? Tante yang ini mandiri banget tau. Biasanya udah tua yang mandiri. Iya mandiri. Kerja keras. Dia kerja lagi banyak banget sekarang. Dia mandiri banget. Aku lagi kaya banget nih. Gak bisa. Ini tante kira kok tau aku kaya banget nih. Ini udah minggu keempat kita makan ini ya Tess. Gak bosen-bosen. Gak bosen-bosen. Lewat. Ini kulitnya nih. Siapa yang suka banget sama kulitnya KFC? Apalagi dipakein saus keju kayak gini. Udah nyobain belum? Hot and cheesy chicken. Ini udah gak bingung lagi sih kalo milih ini. Enak banget. Kalo mau pilih menu ini langsung aja ke KFC. Ini udah paling bener. KFC Hot and cheesy chicken. Dagingnya nyerep gitu. Jadi kalo misalkan daging ayam. Si KFC ini. Kalian cokelin ke. Si cheesy-nya ini. Hot cheesy ini. Lihat ya. Keju-nya berasa keju banget. Dari makanan aja gitu. Tapi keju. Tapi keju-nya tuh ada. Hot-hotnya gitu. Kan emang hot cheesy. Iya sih. Pasti spicy-nya tuh. Enggak nyedek gitu. Pas. Enak. Emang makin lama dia makin menyerep gitu loh. Dan kalian bisa kasih pake makan pake apa ini Tess? Tentang. Kalo misalkan kalian. Lagi bad mood. Atau lagi kumpul keluarga. Semangin sesuatu yang baru. Harus cobain. Si KFC Hot and cheesy chicken ini. Memang juga selera banget kan. Makanya langsung. Taktis-taktis pesan. Pesannya dikasih. Jagonya ayam. Oke kita sekarang masuk ke di online bedah sama Fadli. Yeay. Fandijon. Suka rambut panjang atau rambut pendek? Guanya atau sebe? Fandijon. Suka rambut pendek. Suka rambut pendek? Rambut pendek. Oke. Putih atau coklat? Iya tipe lu. Suka rambut pendek. Putih. 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 Putih coklat atau abu-abu maghrib. Yang bedaknya gak masuk. Sama aja. Cabai-cabai aja. Di BKT. Semua warna kulit. Semua warna kulit itu bagus kok guys. Bagus. Asal pake. Concealer. Shade-nya yang bener. Pake foundation juga. Bener. Shade-nya yang bener. Shade-nya yang bener. Ada artis yang lu crush gak? Artis Indonesia. Iya doang siapa tau kita itu kuih. Lu ngomong aja kalau itu gue. Kira-kira biasanya kan ada crush gitu kan. Lu John Mayer yang artis luar Indonesia siapa? Yang Jurnalian kayaknya. Ini apa kenapa ya Jurnalian? Iparah banget. Iparah banget. Kau tau. Lu tau dong selesai. Iparah banget. Gue syok aja nih nyemuk Yayan. Itu. Ya iyan. Tapi gue lagi mau nyemuk. Ya iyan. Gitu loh. Gue suka banget Nikola Samputra. Kemarin ada dia di gym. Jadi gue satu gym sama dia. Gimana tuh? Gue tau banget. Iya kan? Banyak banget kan? Kak. Gue juga tapi dia tuh kayak ada persona ya? Gue gak ngasih tau. Tapi Nikola Samputra tuh ada persona tersendiri bener-bener. Jadi temen gue ngasih tau. Ini gue cerita yang crush gue dulu ya. Temen gue cerita gini. Eh gue hari ini nge-gym. Ada Nikola Samputra gitu kan. Satu gym kita bertiga nih. Gue Yuki Mila. Feby. Feby doang yang gak nge-gym disitu. Kita bertiga nge-gym di tempat yang sama. Dengan orang yang sama. Coachnya. Oke gue nge-gym. Nah gue tuh kepikiran nih. Jadi kayak pertama nih Mila cerita nih. Iya nih Mila dianterin sama gue. Gue dianterin penyokap gue. Pas ada Nikola Saputra. Gue bener-bener cool gitu. Kayak Nikola. Nikolaus kan cool banget ya. Kayak bener-bener diem gak peduli. Ada siapapun. I don't give shit. Langsung jalan masuk. Kawan mandi kemana gitu kan. Iya langsung set. Kalau kan nelfon. Tapi lampunya nyala. Nelfon tapi gini. Balik. Terus Mila udah ngeliatin dia. Terus Mila senyum gitu. Yang kayak. Gitu kan. Terus kayak si Nikolanya cuma senyum doang. Gitu deh. Terus gak taunya. Pas Mila keluar itu. Nyokapnya Mila ngomong gini. Dek. Dek kan ngefans banget ada yang sama Nikola. Dia mau ngomong. Eh Nikolaus ya. Ini kalau saya yang lagi ngejim. Suka ngefans banget sama kamu. Terus Nikolaus kan. Ya pasti banyak dong lebih ribu ya. Dia kan bukan judas ya. Emang dia diem aja gitu kan. Oh gitu. Iya. Anak saya tuh Jessica Mila. Jadi pas dia masuk ke siapa Mila. Mila kayak keluar gue bener-bener. Mama. Apa yang sih aku udah kayak. Iya gue suka. Tapi kan bukan berarti gue kayak. Kan malu ya. Ya Mila kan cakep banget ya. Mau malah baikin. Pasti gue. Lo kebayang gak? Kalian yang diem. Yang polos. Luguh gitu kan. Jadi pas siapa. Pasti yang main. Dari tadi disiap. Lo disenyumin gara-gara. Lo tau. Pas gue kemarin nge-gym. Gue dateng ngetelat. Bangun tidur. Jam 7 pagi. Pas liat. Ini dia nih. Lo ngambil barbel gini kan. Itu sih yang akan gue lakukan. Gue bener-bener yang kayak. Wah. Ada di malaikat yang disebut-sebut sama teman gue. Gue masuk ke dalam. Gue cuma ngomongin sama coach gue. Dia jam berapa latihan? Tidak ingin. Kenapa lo gak ngasih gue? Ini mau selesai lagi sih. Terus ada momen gue lagi-lagi lari. Dia lewat. Terus gue kayak mau esok kayak milih gitu. Tapi gue selesai ngeliat kesana gitu. Kayak. Liat lah gue dikit gitu. Kita kayak. Sejenis lah kita tuh. Ada lah. Boleh-boleh diri bikin lah. Ada lah. Bisa cocok gak? Kali itu. Ya itu namanya juga. Yang crush. Crush sama adis. Iya. Walaupun kita di industri ini. Tentang padahal. Oh bener-bener. Sok-pul. Tapi sebenernya ada crush kayak gitu. Lo ada gak? Ada pasti. Siapa? Isyana. Isyana. Eh sudah pernah ketemu belum sama mereka? Belum. Bawa dia. Ini adalah Kui. Isyana ya. Kui mendapatkan fun fact. Kalau Raisa lagi di LA. Isyana juga di rumah. Isyana sama Raisa. Salah satu artis crushnya Fadli. Tapi kita akan urutkan beberapa nama artis wanita cantik. Lo pilih this or death. Yang pertama. Anya Geraldine atau Ariel Tatum? Anya. Anya. Kenapa pilih Anya daripada Ariel Tatum? Lebih muda Anya kan? Oh gitu ya. Tapi kan lebih hot Ariel Tatum. Anya tinggi. Oh lo suka tanya. It's my dream ya tadi. It's my dream. Benar juga sih. Berarti Anya ya. Anya Geraldine atau Erika? Erika. Kamu lebih suka Erika? Iya waktu itu udah. Udah lebih eksotis ya? Udah apa? Udah lebih eksotis. Udah main film. Main website. Oh. Anya juga. Tapi belum sama aku. Oh udah pernah ketemu bareng. Udah kesan ini soal. Erika atau Pevita? Erika. Erika atau Tatiana? Erika. Erika atau Yuki Kato? Erika. Ini secara fisik loh ya. Lo suka ketertarikan. Iya oke oke. Erika. Erika atau Feby Rastanti? Erika. Erika atau Michelle Jedid? Erika. Erika atau Zara Adisti? Erika. Erika atau gue lo? Apa? Apa? Engie. 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 Emang kita sendiri ya. Aranya emang disitu. Iya. Engie. Engie. Kita emang disini emang masak. Pokoknya disini. Engie. Katanya biar viral. Apa-apa di jodohnya dong gue? Capek. Capek. Apa-apa di jodohnya deh. Engie di jodohnya tuh. Engie itu sama-sama orang Padang. Iya. Siapa? Dia orang Aceh. Aku Aceh. Sampai Sumatera kan? Gimana? Aduh. Gimana dia? Oh lu kayak gerbong. Gak tapi ini menaruh. Ini fotonya. Mudik banget gue. Akhirnya fotonya. Ruangan 36 ya. Erika langsung ya. Tapi penasaran maksudnya dari antara semuanya nama-nama cewek dia selalu ngomongnya Erika. Dah. Kenal secara personal juga sama Erika. Kenapa ya? Selain kenal personal, apakah secara fisik tuh dia tipe kamu banget? Ya fisiknya bagus banget ya Erika. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Iya sih. Iya sih. Tapi pilihan sih dong. Makasih ya. Iya. Kayak ngomong. Karena ada gue disini. Padri lu kasih bacaran dong untuk next projectnya yang terdekat yang akan boleh di-share. Gak boleh. Oke fine. Gak. Ini misalnya. Gak kayak sih. Ini beneran gak boleh. Gak boleh. Iya. Ini gak maksudnya apa? Webseries kan? Webseries. Ya kemungkinan nanti bakal ada webseries selanjutnya juga. Akan tayang di tahun ini? Iya. Pastinya. Lalu lainnya belum tahu. Belum gak boleh disepilin ya. Gak boleh sebutnya. Tapi akan menarik gak? Ceritanya bagus gak? Bagus. Tenteng apa sih genre apa? Lama-lama nanya judulnya. Lama-lama skill. Produsernya semua tanya. Kita penasaran genre-nya apa? Misalkan horror, drama gitu dong. Gak apa-apa dong? Romance. Drama. Keluarga? Romance. Terakhir. Nikah muda atau nikah nanti aja? Nikah nanti aja. Lu punya target gak? Gue pengen sih nikah. Dia sekarang masih 21 ya. Selama. Selama. Ah? Amat lu juga ya? Apa kayak sama gue? Dua kali sama lu? Satu. Amat gue nama Tasha. Iya. Gue udah nikah. Belum. Belum. Ini gak ada masalah kan sama yang lebih tua. Adik gue udah jodohin lagi. Sekarang dronong banget. Semua adik aku. Oke, makasih banyak yang ada pampirkan di sondak kalian. Sama-sama. Sukses terus. Sukses buat karirnya, buat semuanya. Salam buat gala ya. Salam buat keluarga juga. Semoga gak ada lagi yang ganggu keluarga kalian. Amin, amin, amin. Semuanya selesai, gak ada yang tiba-tiba jemput pengen ke Dufan. It's my dream, Mas. Kalo mau jemput, jemput. Tapi ya izin kali. Dia kayaknya udah bilang. Tapi emang gak izin ya? Bye guys! Bye bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!